Femmes, batik yang satu ini masih ada hubungannya dengan kelapa. Kok bisa ya? Ternyata cara melukis batik ini memakai bantuan sabut kelapa sebagai pengganti canting. Unik ya Femmes? Sebenarnya sih ada dua jenis canting yang bisa dipakai. Canting serabut kelapa yang disulap dari kuas mekar dan kuas gandeng. Satu lagi, canting cecek dan canting klowong. Yang biasa digunakan untuk membatik pada umumnya. Jenis canting ini masih dipakai supaya tidak meninggalkan ciri khas pembuatan batik sebenarnya. Nah, teknik mengibaskan sabut kelapa pada kain batik inilah yang bisa menghasilkan karakter yang susah ditebak. Soalnya sabut kelapa ini punya serat yang unik dan elastis. Jadi nggak bakal ada tuh motif kain batik yang sama. Femmes, pemulasan kain batik kayak gini butuh keahlian khusus. Apalagi saat memakai canting serabut kelapa. Oh iya, kata batik ternyata berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba berarti luasnya kain. Sedangkan titik artinya teknik yang digunakan, Femmes. Makin ke sini baru berkembang jadi istilah batik. Kalau yang ini sih, teknik membatik yang biasanya, alat yang dipakai canting. Dulu nih, batik cuma dipakai oleh orang Indonesia yang memiliki keturunan ninglat keraton terutama di daerah Jawa. Makin ke sini, batik berubah menjadi pakaian formal dan non-formal. Siapapun juga boleh kok memakai kain batik. Kalau sudah selesai, saatnya proses mewarnai Femmes. Pewarna yang dipakai biasanya memanfaatkan pewarna alami yang disebut ZPA. Bahannya diambil dari kulit buah Jalawe. Warna yang dihasilkan merah sampai coklat. Cara olahnya, kulit buah Jalawe harus direbus selama 2 jam, supaya warna bisa keluar. Kemudian, kain yang sudah dibatik tinggal direndam dalam air rebusan buah Jalawe. Pencelupan warna ini harus dilakukan secara berulang sekitar 3 kali. Pokoknya tergantung kepekatan warna yang diinginkan ya. Sama seperti kain batik pada umumnya, pewarnaan bisa dibuat 2 warna atau lebih. Terus, jemur sampai kering deh. Jemurnya cukup dianginkan-anginkan saja ya. Kalau di bawah sinar matahari, warna yang dihasilkan jadi cepat pudar tuh. Proses yang ini Femmes disebut dengan teknik pelorodan, alias perebusan. Proses ini untuk menghilangkan malam atau lilin yang menempel pada kain batik. Hebatnya lagi, karya inovatif ini Femmes sudah dipasarkan sampai ke mancanegara lho. Mulai dari negara tetangga seperti Malaysia dan Jepang. Keren ya hasilnya.